Pertanian Pertanian juga? Apa aja ini? Ini ada baby buncis Baby buncis Nanti ada banyak cerita dibalik baby ini ya Oke silahkan duduk Kang Ulus Jadi Kang Ulus ini petani juga ya Petani apa? Sayuran Saya di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat Sudah berapa lama jadi petani? Sebetulnya Ya kita itu terakhir dari orang tua petani Oh jadi begitu lahir langsung jadi petani? Langsung jadi petani Karena kan setiap hari juga itu pasti dibawa ke kebun Oke jadi dari kecil ya Nah ini menarik sekali ya Karena saya dengar-dengar Kang Ulus pendidikannya Enggak tinggi-tinggi amat ya SD kelas 6 Walaupun ya Hanya lulus SD Atau sekolah dasar Tapi saya lihat sini kan Kang Ulus dapat penghargaan dari Food and Agriculture Organization ya Atau FAO Ini lembaga atau organisasi pangan dan pertanian dunia Di bawah PBB Alhamdulillah Kita di Tahun 2017 kemarin Bulan 10 ya Oktober Tanggal 16 Oktober tepatnya Kita Dikasih penghargaan itu di Bangkok Saya bukannya Tidak percaya ya Bahwa Kang Ulus ini Bisa mendapatkan penghargaan seperti itu Tapi nanti Coba jelaskan dengan Sederhana ya Apa yang dinilai waktu itu Yang membuat Kang Ulus Bisa mendapatkan penghargaan dari FAO tadi Tapi sebelum itu Ada baiknya kita lihat dulu Liputan berikutnya Bertani adalah sebuah pilihan Dan dengan ketekunan serta kerja keras Dapat menjadi petani yang sukses Sebuah kalimat yang pas untuk sosok Ulus Pirmawan Seorang petani asal desa Sunten Jaya, Lembang, Bandung Barat Ulus biasa ia disapa Mulai bertani sejak kecil Bersama kedua orang tuanya Menggarap kebun di ladang Dari kedua orang tuanya pula Ia belajar bertani Kondisi ekonomi orang tuanya yang pas-pasan Membuat Ulus hanya mampu mengenyam pendidikan sekolah dasar Namun hal ini Tidak mematikan semangat Ulus Untuk menjadi petani sukses Suka duka sebagai petani Ulus alami Terutama dalam memasarkan produk pertanian miliknya Melihat potensi di desanya menghasilkan bunci super Ayah lima anak ini berinisiatif Terjun langsung Memasarkan sendiri produknya ke pasar Dan hasilnya memuaskan Dari sinilah Ulus Pirmawan bertransformasi Dari petani biasa Menjadi pengepul bunci super Seakan tidak pernah puas Ulus mengembangkan bunci super Menjadi baby buncis Yang ternyata lebih bagus Ia mampu mengekspor ke Singapura Kesuksesannya Tidak ia nikmati sendiri Melalui Gapok Tan Wargi Panggupai Yang ia ketuai Ulus membagi ilmunya Kepada para petani di desanya Untuk menaikkan taraf hidup mereka Susah Paul itu Bagus lah Tolongnya baik Jadi sering membantu ke petani Kalau petani kekurangan biaya Ya dia kasih bantu Jadi kan Paul itu sudah pasti Menjamin harga Sudah pasti Barang Ya tergantung Saya pengolahannya Segi pendapatan Memajar lebih baik Dari Dulu Penghasilan sekian Sekarang Alhamdulillah meningkat Usaha tidak mengkhianati hasil Berbagai penghargaan Dari sektor pertanian Ia dapatkan Pada tahun 2017 Organisasi Pangan Dunia FAO Memberikan penghargaan Sebagai petani teladan Seasia Pasifik Baginya Petani adalah profesi Yang tidak kalah Dengan profesi lainnya Waktu diberi penghargaan Dijelasin gak Atas prestasi apa? Jadi awalnya gini Kita itu Ditelepon ya Dari FAO yang ada di Indonesia Bahkan Nanyain alamat Tempatnya saya itu dimana Saya kasih Nah besoknya dia datang Begitu datang Nanya-nanya Tentang pertaniannya Seperti apa Cara budidaya Terus untuk pasarnya kemana Terus berbentuk Kelompok seperti apa Nah Alhamdulillah sampai Dilihat ke kebun Terus Apa sih Yang udah didapat Dari pertanian Kita sendiri Seperti Kita kan selalu ada SOP nya Sama GAP ya GAP itu apa? SOP itu ada Standar operasional prosedurnya Iya Dan GAP itu Kalau bahasa Indonesianya ya Iya Itu cara budidaya Yang baik dan benar Jadi dinilai ya Nah itu dinilai dulu Sesuai dengan Ya Budidaya yang ramah lingkungan Cuma sampai SD pendidikannya Betul Emang waktu itu gak ada keinginan Untuk masuk SMP atau Melanjutkan? Sebenernya sih Cita-cita sih besar Jadi guru agama ya kan Oh waktu itu Oh iya Saya sulit nih untuk Bener itu gak Gak bisa ya Tapi Ya apa sih Yang mau dikata gitu kan Ini orang tua petani Punya lahan sendiri Atau petani Lahan sendiri Cuman ya Karena mungkin Pendidikan juga Karena orang tua juga Itu gak Gak beres Sekolahnya itu Gak sampai selesai Kelas 6 Cuman sampai kelas 3 Gitu kan Jadi anda lebih baik lah ya Lebih baik lah gitu Jadi S6 Lebih baik lah Pokoknya keadaan susah lah waktu itu ya Susah gitu kan Jadi gak bisa melanjutkan Gitu Nah saya denger kabar Sesudah tamat SD Kan gak bisa melanjutkan ke SMP Gitu Tapi orang tua mau masukkan ke sekolah menjahit Betul gak itu? Nah itu betul sekali Nah itu Apa yang ada dalam pikiran orang tua waktu itu ya? Kemungkinan gini kan Kalau menjahit itu Bang Adi gini Oh oke Ketika misal kita lagi belajar menjahit juga kan Contoh nih Ada yang potong celana misal kan Kepanjangan Iya Itu langsung dapat uang Mungkin seperti itu Gitu kan Gitu kan Gak proses gak lama gitu Langsung dapat uang Dan Alhamdulillah kita juga ya saya sendiri Jadi ikut benar-benar belajar menjahit? Itu benar-benar Berapa lama belajar menjahit? Itu satu tahun ya Satu tahun Satu tahun belajar menjahit? Satu tahun belajar menjahit itu udah Pakaian wanita dan pakaian pria Oh jadi ini akhirnya sempat jadi penjahit? Sempat jadi penjahit dan Mengajar Mengajar Menjahit? Berapa lama itu? Selama tiga bulan Gak betah? Gak betahnya itu Kok pas gajian itu kan Kecil gitu kan Kecil lah udah Gak asik gitu kan Kita memutuskan Untuk buka di rumah dan bertani lagi Gitu Baik sampai disini dulu Karena sekarang ini Saya dengar orang dari berbagai negara Itu datang ke desanya Kang Tulus Untuk belajar tentang pertanian Betul? Betul Nah nanti cerita ya Bagaimana kok bisa sampai ada orang dari luar negeri Dan saya gak tau nih Waktu menjelaskan pakai bahasa apa ini ya Jangan pakai Google Translate Oke nanti kita dengarkan ceritanya Sekarang kita rehat dulu Ikuti terus Key Candy Apalah artinya Sebuah acara televisi Kalau hostnya kelaparan Loyo kan Loyo Lemes Sekarang saya kuat Saya bisa sampai 13 tahun menjadi host Gara-gara Makan Hasil pertanian Hidup petani Hidup petani Hei sesuatu Loyo Perjalanan 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 Tujuan Tabdi Perjalanan Perjalanan